Hai nama gue Abiyo Ramadhan mobil gue BMW E30 tahun 1991 kenapa E30 sebenernya mobil pertama gue bukan E30 mobil pertama gue itu BMW E36 tahun 1995 eh gua pakai E36 itu dari tahun 2014 dari 2014 itu gue udah mulai main BMW ketemu banyak orang ketemu banyak temen belajar ini itu banyak hal yang gue pelajarin dari BMW E36 itu mobil pertama gue sampai di titik dimana gue ketemu banyak orang dan ketemu banyak masukan kalau E30 itu bentuknya timeless bentuknya itu enggak ada habisnya bentuknya itu long lasting terus kalau ditanya kenapa E30 sebenernya E30 itu dulu kelutan bokap gue bokap itu main E30 juga dia dari kecil gue udah mulai belajar tentang E30 ngikutin dia ketemu banyak temennya yang pakai E30 juga karena bokap gue juga salah satu anak komunitas E30 di Indonesia terus disitu gue ngerasa eh kok bener ya nih E30 bentuknya timeless nggak ada abisnya nggak ada nggak ada nggak ya masanya panjang lah E30 tuh mau di tahun berapa juga E30 tuh tetep banyak yang suka banyak yang menurut mereka itu di mata mereka tuh E30 itu body yang perfect lah banyak yang ngomong kayak gitu terus sedikit cerita jadi bokap gue juga memilih E30 itu pada masa mereka mungkin ada orang-orang yang agak lama mungkin tau mungkin film ya film namanya catatan si boy kan sempet banget tuh naik gara-gara film itu tuh catatan si boy itu E30 sasis E30 tuh disitu tuh wah gila pecah terus di masa itu pun juga banyak yang nggak mendewakan E30 mungkin banyak yang suka banget sama E30 sampai akhirnya detik dimana makin kesini makin seringnya berjalan waktu tambahnya tahun gue ngerasa wah kok yang main E36 ini makin banyak banget nih ya kan makin banyak yang lebih ganteng banyak yang lebih kenceng banyak yang lebih pendek banyak berbagai aliran dimainin dimasukin ya kan terus gue mikir kayaknya udah cukup nih main E36 udah 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 saatnya dimana sempet gue kepikiran waktu itu mau nyoba main E39 kalau nggak E46 tapi berhubung karena bokap gue ada di dalam dunia E30 jadi gue mikir kenapa nggak E30 aja dimainin nah akhirnya gue mau ngutuskan untuk pilihan gue udah bulat ke E30 terus E30 itu buat gue compact bentuknya tuh enak gitu bentuknya tuh gampang gampang diraih karena gue jujur nggak suka dari gue sendiri gue nggak suka mobil yang terlalu gede gitu kan yang terlalu gede terlalu lebar terus menurut gue E30 tuh mau dimainin style apa aja juga masuk main meaty juga masuk main stand juga masuk main cebur juga masuk ya kan mau main kebut juga sasis enteng nah kenapa gue milih E30 karena itu karena so far menurut gue BMO yang timeless E30 history dari mobil gua history dari mobil gua itu sebenernya mobil gua ini bekas dipegang bokap jadi gua itu kasarnya sekarang itu lanjutin tahta bokap gua jadi dulu ini mobil ya mulai banyak yang tau mungkin mobil ini garapannya bokap gua tapi gua disini mencoba untuk gimana caranya nih mobil tetep jalan walaupun udah bukan dipegang bokap gua awalnya gua masih mikir masih skeptis gua gimana caranya ngapus muka bokap gua bukan ngapus ya lebih ke arah image dari bokap gua ini gua ganti ke image gua ini nah gitu awalnya gua mikir aduh gua skeptis nih susah nih karena tantangan nih banyak-banyak lumayan banyak yang bokap gua ikut acara event sampai akhirnya dimana sekarang gua yang megang tuh agak tantangan sebenernya apa yang gua ubah sampai akhirnya gua udah nyusun beberapa plan untuk long term dan untuk short term juga udah ada beberapa plan yang bakal gua aplikasiin di mobil ini nah kalo masih bahas history history dari E30 gua itu kan awalnya gua masih stay di E36 ya tadi itu gua mikir ini kalo bahas-bahas history ya awalnya tuh gua nggak awalnya gua mikir nih E36 mau gua rawat lah ampe gua tua nanti untuk diturunin ke anak gua gua pasti nggak sih pasti standar gitu loh standar hal-hal standar dimana lu punya mobil pertama punya mobil pertama lu rawat lu mainin lu lu gebok gebok ya kan tapi tetep pasti ada dimana lu pengen nih mobil pertama lu buat anak lu nanti terus gua mikir kesitu tadinya sampe akhirnya dimana gua ngerasa kayaknya akan lebih apik akan lebih keren kalo dari bokap gua ke gua ke anak gua nanti wah itu kayak lebih pecah gitu menurut gua sih jadi kayak kenapa gua stay di E30 ya itu history dari E30 gua itu sebenernya E30 gua itu awalnya garapan bokap dan gimana caranya gua ubah brand image dari E30 ini jadi punya gua jadi berhubung tadi gua juga sempet bahas kenapa gua mencoba untuk beberapa hal yang gua rubah dari E30 hal-hal yang udah gua ganti di E30 itu salah satunya adalah kayak kaki kaki-kaki itu gua sekarang udah pake ebah terus untuk sektor velg ya velg gue pake BBS RS 002 itu gua dengan spek image P20 lebar 8 rata ET24 dengan ban depan brixton belakang SX2 terus beruntungnya ini mobil dari awal gua pake dan dari awal bokap gua dapet juga udah M-TEC M-TEC 2 M-TEC 2 Rie jadi gua ga perlu capek untuk nyari M-TEC ga perlu effort lah untuk kayak orang-orang nyari M-TEC 2 atau M-TEC 1 gitu kan enaknya gua udah pake M-TEC terus untuk dari sektor interior waktu itu gua sempet main audio untuk audio dari beberapa ada beberapa yang gua ganti permajaan audio lah biar-biar ini kan kasarnya mobil gua pake buat daily juga kan jadi gua pengen gimana caranya mobil tuh enak dipake gitu terus untuk dari sektor job gua pake Recaro Spectrum Recaro Spectrum itu gua dapet depan belakang juga terus setir entrynya entrynya 30 dari untuk sektor mesin sebenernya standar yang unik dari mobil gua untuk pertanyaan yang unik dari mobil gua yang gua takjub dari mobil gua itu ya ini kan mobil tuh sempet dipegang bokap gua yang tadi gua cerita bokap gua itu pernah ada kejadian dimana itu ya 30 naik trotoar naik trotoar yang busway terus pokok itu sempet kaget tuh geger kayak di keluarga gua tuh ih inalilahi nih maksudnya ada musibah ya kan terus pas gua ngecek itu mobil gak kenapa-kenapa jadi fender belesak nih fender kedalem ya kan agak-agak ke dalam cuman yang gua bersyukurnya eh bukan yang bersyukur sebetulnya bersyukur bokap gua ini lah ya apa selamat tapi yang gua kaget dari mobil gak kenapa-kenapa maksudnya sasis juga aman terus yang gua kaget emteknya aman gak ada robek cuman-cuman boncel karena dia naik trotoar dan dia nge-lisres trotoar itu kan terus ada hal yang unik dari mobil gua waktu itu sempet ini mobil dibawa mudik sotoy gak sotoy sih jatuhnya kayak eh coba mudiknya pake 30 waktu itu ke Lampung karena kampungnya kampung gua di Lampung kan terus waktu itu ke Lampung pake 30 pulang pergi lanjut ke kampung bokap gua di Cirebon di Pemanukan terus itu mobil gak kenapa-kenapa gak ada gak ada rusak apa-apa dan sehat alhamdulillah dan nyampe rumah tuh ya aman gak ada apa-apa terus sampai di titik dimana gua yang megang yo gua pake deli gua pake kemana-mana aman 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 total dan yang unik dari mobil itu yang menurut gua unik dari mobil gua kayak nih mobil udah lama tahun 91 bisa kemana-mana bisa dipake kemana-mana juga terus pernah ada pernah banyak kejadian yang nimpa nih mobil gitu kan dan sampe sekarang ya aman aman aja itu yang unik dari mobil gua dan 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 mungkin gua juga berterima kasih nih mobil karena jaman dulu di mobil kan kasarnya pernah dipegang bokap gua dan bokap gua juga yang hidupin keluarga kan jadi nih mobil pencari rezeki buat bokap gua dan sekarang pencari rezeki buat gua insyaallah masih akan panjang lagi umurnya dan apa ya kalo gua sama bokap gua itu kan selalu berstatement bukan berstatement ya goal gua untuk main mobil itu bokap gua hampir sama jadi bikin mobil dimana mobil itu bukan cuma enak diliat doang mobil lu bikin mobil itu gimana caranya enak diliat dan enak dipake kalo bisa malah kemana-mana bisa nah itu itu suatu suatu challenging buat gua karena lu bikin mobil tapi gak enak dipake banyak maksudnya gampang gitu kalo misalkan menurut gua yang akan lebih susah dimana lu bikin mobil enak dipake enak diliat parkir tuh uh mata leher tuh gitu menurut gua itu itu sebuah challenging buat gua makanya dimana banyak sih sebenernya kan gua banyak masukan tuh kayak inilah ceburin lagi pendekin lagi enak-enak cuman sekarang kan standarnya gitu ya sudah pendek ya kan mobil pendekin lagi ini itu ini itu kuat-kuatan statement aja kuat-kuatan apa namanya kuat-kuatan kuat-kuatan iman nih gitu lah kasar ya maksudnya gimana caranya lu stick sama sama goals lu dari awal tujuan lu dari awal main mobil ya kan gimana caranya lu bikin mobil yang enak diliat enak dipake dan bisa kemana-mana itu sih yang lebih penting karena buat gua itu buat apa lu main mobil ganteng-ganteng tapi gak bisa kemana-mana ya selain bensin ya pantangan lu kalo bensin wajar karena bensin sekarang hmm mahal boy gitu sih so far buat gua satu kata buat mobil lu sabar banyak hal yang bakal gua lakuin buat lu dan kenapa satu kata itu cuman sabar karena ini mobil bakal gua turunin ke anak gua nanti pasti banyak banget yang bakal anak gua lakuin nanti ke lu insyaallah jadi sabar haus bro rapi bro hmm komersil banget deh masa ini sampai jumpa di video